Halo semuanya teman-teman, kalau teman-teman ikuti CLCC sepanjang satu bulan ini, kita berjudul, kasih tema judulnya I'm In, yang artinya kita mau, misalnya kita ikutan, berarti saya mau ikut, saya mau bergabung. Karena kita diciptakan, memang ini yang kami yakin, bahwa kita diciptakan untuk lebih dari sekedar percaya dan diselamatkan aja. Itu penting, maka kita diberitakan setiap minggu tentang gospel, kabar keselamatan ini. Tapi setelah itu, apa, kami yakin bahwa kita bukan cuma lalu nunggu waktunya, nunggu Tuhan panggil, nunggu Tuhan datang. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Nah di beberapa minggu yang lalu, kita diajar bahwa setelah kita percaya, kita dipanggil jadi murid. Dan kita juga diberikan pengaruh, ada lingkaran pengaruh yang Tuhan percayakan, besar maupun kecil. Dan teman-teman bisa ikut sertai dalamnya, bisa menjadi orang yang berpengaruh. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah untuk minggu ini, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita bisa being servant. Being servant, bisa digeser dulu mungkin, belum berhasil. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan, being servant. Nah, saya gak mau terlalu banyak panjang di depan, saya mau langsung to the point. Nah saya gak tau teman-teman, bapak ibu saudara disini, seneng gak kalau pembicaraan yang to the point? Gak pake muter-muter dulu gitu ya. Katanya orang Indonesia tuh suka gak muter-muter bahasa-bahasi dulu. Oh, apa kabar? Sehat? Gimana keluarga? Gimana ini? Hidup lagi susah ya? Iya. Kita kan teman ya? Iya. Lalu pinjam seratus, muncul begitu. Saya gak tau teman-teman, senengnya yang bahasa-bahasi muter-muter dulu atau pengen to the point. Nah saya hari ini akan jadi to the point. Saya orangnya suka bahasa-bahasi sebenarnya. Saya agak-agak, gimana gitu ya kalau selalu to the point. Tapi saya pikir karena waktu kita singkat dan ini harus bendarat, dan cuma ada kesempatan hari ini, saya mau to the point sama teman-teman bahwa nomor satu, teman-teman diundang untuk ikut serta dalam pelayanan gereja lokal. Jadi kalau ada yang mau tanya apa tujuan kotbah hari ini adalah, saya ingin mengajak semua yang hadir disini. Untuk teman-teman, bapak ibu saudara, berapun umurnya, katanya ibadah empat cenderung lebih banyak yang masih muda, atau belum menikah, mahasiswa dan lain-lain. Dan saya atau kalau ada juga yang lebih dari itu gak apa-apa. Tapi saya mau undang siapun disini, bahwa saudara diundang. Tidak dipaksa, tidak dijebak, tidak ditakuti-takuti. Tidak, tidak akan ada seperti itu. Tidak akan diiming-iming apapun. Kalau saudara nunggu endingnya, what's in it for me? Gak ada, saya akan diundang dari akhir nanti. Gak ada apa-apa yang saya janjikan buat bapak ibu saudara. Tapi saya mau ajak teman-teman sekalian yang hari ini, untuk ikut serta dalam pelayanan gereja lokal. Malah, malah, saya meyakini, dan moga-moga yang lain juga banyak yang setuju, bahwa orang Kristen itu perlu terlibat dalam pelayanan gereja lokal. Perlu. Nah, begitu saya ngomong disini di awal, mungkin langsung muncul banyak pertanyaan. Makanya saya sudah siapkan, ada empat pertanyaan yang mungkin saudara tanyakan. Untuk saya tampilkan dulu. Tapi kalau gini gimana? Saya akan langsung aja, hari ini kita akan jawab empat pertanyaan ini. Dan harapan saya, moga-moga apa yang jadi keraguan, atau mungkin yang saudara ada yang belum tahu, ada yang belum mengerti, bisa terjawab, moga-moga. Dan kalau belum, it's okay. Tapi nanti di akhir ada sebuah ajakan yang juga saya mau ulang lagi. Oke, pertanyaannya apa? Biasanya, kalau tu dengar tadi pernyataan, orang Kristen perlu melayani di gereja lokal, oke, pertanyaan pertama adalah, apa itu pelayanan kalau gitu? Kamu bilang mesti melayani, melayani itu gimana maksudnya? Karena di bayangan kita mungkin ada yang pelayan itu namanya waiter. Mungkin ada yang pelayan itu ART. Apakah saya jadi seperti itu? Nah yuk kita mulai dulu, apa itu pelayanan? Nah ini definisi yang saya coba bikin. Sekali lagi saya mau bilang dari awal, ini bukan dari definisi manapun, saya gak punya buku untuk merujuknya. Ini apa yang saya pelajari, apa yang saya kumpulkan, akumulasikan, dari sepanjang saya kenal Tuhan, belajar Alkitab dan lain-lain, bahkan juga melayani. Ini yang saya temukan tentang apa itu pelayanan. Bahwa pelayanan adalah menggunakan segala sumber daya yang Tuhan beri. Segalanya, anything, macam-macam. Tenaga, kepinteran, talenta, privilege, uang, dan lain-lain. Semuanya. Segala sumber daya yang Tuhan beri, untuk apa? Waktu kita menggunakannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan memenuhi kebutuhan sesama. Bahwa kalau kita sekeliling kita, orang-orang punya kebutuhan. Dan kita mau menggunakan apa yang kita punya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sambil mencerminkan karakternya. Sambil mencerminkan. Apa maksudnya? Artinya, saya punya uang, saya bisa pakai untuk melakukan apapun, memenuhi kebutuhan yang sama. Tapi apakah saya menggunakan, misalkan mencerminkan karakter Tuhan, misalkan yang kudus, yang murah hati, yang benar, yang berlaku adil. Apakah saya mencerminkan itu? Karena bisa saja saya menggunakan kekemampuan saya, bahkan untuk menuhi kebutuhan yang sama, tapi tidak dengan cara-cara yang Tuhan kendaki. Bukan dengan cara-cara yang mencerminkan Tuhan itu seperti apa. Jadi ini semua perlu. Nah kalau saudara baca ini sebentar, saudara mungkin bisa menyimpulkan bahwa, berarti gak perlu di gereja lokal dong. Anything. Betul. Saya akan bilang betul sekali. Apapun yang kita lakukan. Kalau itu menggunakan sumber daya yang Tuhan beri, pengetahuan kita, hikmat kita, tadi relasi bahkan, privilege kita, berapa tahun kita punya privilege, lahir di keluarga yang mampu misalkan, lahir di keluarga yang mungkin juga sudah sangat concern soal pendidikan, makanya teman-teman di KM Kota Bandung, belajar di pendidikan yang terbaik, di Kota Bandung contohnya, dan saudara punya itu. Ada yang jadi dokter di sini mungkin, setelah di keluarganya gak ada yang jadi dokter, itu katanya privilege banget, kalau kamu bisa jadi dokter, sepertinya kurang kamu gak ada yang jadi dokter, berarti kamu tuh support dengan sangat luar biasa. Ya itu privilege. Itu pun dipakai. Waktu kita gunakan itu, waktu kita melakukannya, seperti yang Tuhan mau. Misalkan apa sih Tuhan mau, contoh kalau di Alkitab bilang, bekerja yang jujur, kamu harus jujur. Kamu jangan punya katanya batu timbangan yang beda, artinya kamu punya hitungan-hitungan yang keliru, yang ngaco, yang sengaja bikin licik. Korupsi intinya. Kalau kamu mengerjakannya tanpa melakukan itu, bagus, kamu sedang melayani. Waktu kamu beri makan orang miskin, waktu kamu coba, bahkan kamu sedang melayani konsumen, klien kamu dengan cara terbaik yang kamu punya, yang kita diselesaikan bilang excellent itu. Betul, sudah sedang melayani. Itu seluruh hidup kita. Itu bukan cuma satu jam, dua jam dalam hidup kita. Enggak, seluruh hidup kita. Bahkan yang bilang, pelayanan kita adalah penyembahan kita. Bagaimana cara kita melayani hidup sehari-hari? Itu adalah pelayanan dan itu penyembahan kita kepada Tuhan. Itu cara kita memperlakukan Tuhan juga dalam hidup kita. So ini satu bahasan yang kompleks sebenarnya. Tapi untuk sementara kita akan sampai situ. Dan kalau sudah pikir, oh kalau gitu saya sudah melayani. Saya sudah dong. Dan mungkin kita relatif mikir, saya orang baik, saya kerjakan semuanya, saya kuliah gak nyontek. Zaman saya dulu masih bisa titip absen, sekarang agak susah. Sekarang enggak. Sekarang kelas online gampang, tinggal matiin kamera, lu tidur. Dosennya akan ngomong, gak ada masalah toh, hadir toh. Ya, kayaknya saya kerjanya baik-baik aja deh. Bagus. Kalau saudara mengerjakan semuanya, baik dan excellent. Saudara sudah melayani. Nah kalau gitu, pertanyaan keduanya gini, kalau itu sudah terjawab, pelayanan. Kalau itu pertanyaan, mengapa? Kalau gitu saya perlu melayani. Khususnya kalau kamu ngomong, di gereja lokal. Kan udah, di kehidupan sehari-hari. Apalagi saudara mungkin tadi dengan, oh pelayan Tuhan. Iya, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Mungkin ada yang udah terima itu. Ada yang masih agak alergi, kalau bilang hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan. Enggak. Tapi oke lah. Sekarang kenapa mesti di gereja lokal? Nah, saya kasih dua alasan. Resekin banyak alasan. Yang pertama, karena melayani adalah teladan dan perintah Kristus. Itu nomor satu. Itu bagian yang saya taruh paling awal kenapa? Karena ini yang paling dasar sebenarnya. Karena Tuhan yang suruh. Itu gitu. Nah, Tuhan yang kasih perintah. Tapi gak cuma kasih perintah, dia kasih teladan. Yuk kita lihat. Di salah satu kisah di Alkitab, murid-murid Kristus itu, waktu Tuhan Yesus lagi melayani di bumi, mereka tuh udah merasakan bahwa, oh Yesus ini keren ya. Yang kita ikuti guru yang hebat. Dia gak cuma bisa ngajar, dia bisa bikin mujizat. Ini Mesias sebenernya. Kerajaan surga, kerajaan Israel akan dipulihkan. Kita akan memasakkan kingdom of heaven di bumi ini sekarang. So, mereka udah mulai berandai-andai, nanti kalau Yesus jadi raja, siapa yang bakal jadi di kiri kanannya, orang pentingnya gitu ya. So, mereka berdebat soal siapa yang paling besar diantara kita. Ada 12 orang. Enggak, lu yang, lu nanti bakal di bawahan gue. Enggak, gue yang paling besar. Gue yang paling penting. Saya paling hebat. Saya suka diajak Yesus kemanapun. Saya disuruh dia ngapain ini. Mereka berdebat. Dan waktu mereka berdebat itu, Tuhan ikut nimbrung di pemicahan mereka. Dan Tuhan jawab begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu gayanya dunia. You know lah, kamu tahu. Dari kaisar, sampai bos-bos. Caranya begitu, cara. Lalu dia bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Oh, gak kayak gitu kalau lu. Gimana caranya? Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan di sini, pakai kata diakonos. Yang mungkin saudara-saudara pernah kata diakonia. Iya, itu diakonos, pelayan. Orang yang menjawab kebutuhan. Orang yang menuhi kebutuhan. Orang lain. Dan barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu? Protos, yang utama. Hendaklah ia menjadi hambamu. Dulos. Yang justru gak ada harganya. Mau jadi yang utama, jadilah yang paling gak diutamakan. Mau jadi besar, jadilah yang paling kecil. Mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Itu kata Tuhan. Sesuatu yang mind-blowing. Karena gak ada yang mikir kayak gitu. Kita semua diajar untuk apa? Jadi luar biasa, jadi bos, kenapa? Supaya kamu gak jadi buddha korporat. Begitu kan? Diajarnya gitu kan? Jangan mau jadi buddha korporat. Jangan mau jadi gini. Menjadilah pengusaha. Semua pengen jadi pengusaha. Tapi gak ada yang punya karyawan. Usah juga kan jadi gitu. Semuanya pengen jadi pengusaha. Kenapa? Saya pengen menentukan nasib saya sendiri. Saya pengen jadi pemimpin. Saya pengen jadi pengen besar. Saya pengen dapet berapa persen. Di pasar di Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Saya pengen dapetin ini semua. Saya capek disuruh-suruh. Ada sesuatu yang mereka berbalik. Tuhan bilang, kalau kamu jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Lalu ditutupi, sama seperti anak manusia. Nah, anak maksudnya? Yesus maksudnya. Sama seperti dia. Datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So, dia going further than that. Saya datang. Bukan untuk kamu layani. Saya datang untuk melayani kamu. Gak cuma itu. Saya datang untuk memberi nyawa buat kamu. Itu telah ada Yesus. Nah, di saat yang berbeda, dia juga ngomong yang lain. Menjelang kematiannya, di malam sebelum ia disalibkan, ketika mereka lagi makan bareng. Mereka lagi makan merayakan pascah waktu itu. Mereka lagi makan, sebagainya. Dan Yesus melihat, kayaknya ada momen ketika dia melihat mereka semua lagi ketawa-ketawa. Mungkin lagi ngobrol. Lalu dia melihat mereka semua. Dan dia, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada momen di mana Tuhan benar-benar, kalau dibilang juga, saya bayangkan murid-murid itu lagi happy banget. Mereka lagi mencapai. Ini kayaknya puncaknya nih. Kita bentar lagi bakal booming lebih gede lagi. Pelayanan kita bakal lebih besar, pengaruh kita makin besar. Mereka tidak tahu yang bakal terjadi. Dan di momen seperti itu, Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain lenang, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang itu kepada pinggangnya. Dia mencuci kaki semua murid-muridnya. Kenapa? Karena itu ada pelayanannya sebenarnya. Ada kerjaannya. Ada orang-orang pada masa itu yang gak punya kekuatan, gak punya kapabilitas, keterampilan, gak terlalu berguna. Biasanya orang yang udah tua, yang udah kayaknya gak bisa apa-apa lagi. Nah mereka dipekerjakan sebagai hamba-hamba yang kejadiannya nyuciin kaki orang-orang yang datang ke rumah. Karena zaman dulu semuanya kotor, pakai pasir dan sebagainya jalannya rusak, dan gak kayak sekarang gitu. Nah jadi orang zaman dulu rasa higien itu tetap ada. Mereka pengen duduk berbaring dengan kaki yang bersih. So ada hamba-hamba ini yang nyuciin kaki aja kerjanya gitu. Just that, itu aja. Gak ada signifikan silah yang saya membersihkan kaki. Dan diusus lihat gak ada hatupun menurut-menurutnya mengerjakan itu. So dia ambil lalu dia kerjakan. Nah setelah dia selesai mengerjakannya, kita lompat ke ayat 12. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu ngerti gak? Dan mungkin juga pertanyaan kepada kita semua disini. Kamu ngerti gak sih apa yang Yesus sudah lakukan? Kamu ngerti gak? Kamu nangkep gak kenapa saya ngelakuin ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat Yesus. Benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau dalam bahasa itu berarti dia guru dan Tuhan. Tuhan disini-sini Lord, seorang yang berkuasa. Master, pemimpinnya. Benar. Aku orang itu yang seharusnya layak untuk nyuruh kamu semua untuk ayo cuciin kakiku. Ayo pergi ke sana, pergi ke sini. Aku punya hak itu. Aku ngomong apa kamu nurut. Jadi jika aku membasu kakimu tapi, aku yang gak adalah guru dan Tuhan itu, Tuhan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasu kakimu. Gue aja mau ngelakuin, lu juga mesti mau ngelakuin, bahkan saling. Dia gak catat buat Tuhan. Kih keluar, basuhin kaki orang. Enggak deh bang nih. Kamu yang nih, satu kumpulan ini, satu komunitas, harus mau saling. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepada kamu. So itu dua buktinya. Pahaya gak? Bahwa soal melayani di dalam kelompok orang percaya, Tuhan perintahkan. Tuhan kasih bahkan teladannya. Nah, seluruh kehidupan Kristus kok kita lihat, dari sejak lahir, sampai mati, bangkit, dan saudara, roh kudus turun, semuanya itu, itu soal melayani dan membangun. Kalau saudara baca kisah di Mishus, dia melayani orang, dia membangun hidup orang. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, roh kudus akan turun atas kamu. Kamu akan jadi di-empowered oleh kuasa roh kudus. Membangun. Itu kerjaan dia. Itu apa yang dia lakukan. Saya gak bilang cuma itu, tapi itu yang dikerjakan. Dan para pengikutnya diundang juga, melakukan hal yang sama. Apakah saudara pengikut Kristus? Pertanyaan juga. Dan sebenarnya itu gak ada pilihan sih. Kalau saudara bilang, saya percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat. Bahwa dia yang sanggup selamatkan saya. Saya orang berdosa. Kasih karunia dia, saya perlukan. Saya gak bisa selamatkan diri saya sendiri. Saya mau percaya kepada dia. Maka saudara otomatis pengikutnya. Dan inilah panggilan kita. Inilah perintah yang dia beri kepada kita semua. Dan saya ngomong ini bukan berarti emang mau menjebak, saudara mau bilang, tuh makanya Yesus ngomong, kerjain. Gak, gak kayak gitu. Tapi emang iya perlu. Ini yang tertulis. Ini bukan kebijakan gereja. Ini bukan SOP-nya si LCC. No, no, no. Inilah kehidupan seorang Kristen. Bahwa mereka dari dulu sesama pengikutnya. Di dalam lingkungan mereka sendiri. Mereka saling melayani. Saling membangun. Saudara mau gak ikutan. Gitu ya. Nah, yang kedua. Alasan kedua. Melayani adalah, jadi melayani karena perintah dan teladan. Melayani adalah cara yang Tuhan tentukan. Untuk saling membangun menuju keserupaan Kristus. Jadi ada ketika Tuhan panggil kita. Ada bagian Alkitab lain bilang apa? Bahwa Tuhan menentukan kita dari semula. Jadi serupa seperti gambaran anaknya. Bahwa semua pengikut Kristus. Semua orang yang menaruh iman kepada Tuhan. Itu di destiny-nya. Takdirnya adalah dibentuk semakin serupa seperti Kristus. Orang mungkin sering dengar di gereja atau disini. Ayo jadi serupa seperti Kristus. Itu ending-nya kita. Itu yang mau kita capai. Dan kita gak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dan untuk mencapai itu. Tuhan tentukan cara. Dia bisa aja ubah kita langsung. Ariel kamu selamat hari ini. Bam! Sempurna langsung. Bisa. Bisa aja. Saudara langsung jadi holy. Melayang beberapa senti. Di atas tanah. Apapun yang saudara sentuh bersinar. Bisa aja. Tapi herannya Tuhan gak pakai cari itu. Dia gak pakai cari itu. Dia juga gak suruh kita begini. Ayo kamu udah percaya. Oke masuk gue. Tinggal di sana. Mau jenggotan, mau lumutan. It's okay. Nanti pada saat sangka kalah berbunyi. Keluar ya. Aku akan selamatkan semuanya. Jauhi dunia ini. Jangan tinggal di tengah bersama orang-orang berdosa. Yang menajis dan menjijikan ini. Jaga dirimu bersih terus. Istilahnya kayak mobil baru dicuci. Jangan dipakai. Simpen dalam garasi. Tutupin terpal kalau perlu. Itulah bagaimana kamu tetap kudus. Jadi serpa seperti aku. Tahu enggak. Tuhan gak pakai cara itu. Waktu dia selamatkan kita. Waktu dia selamatkan orang-orang. Dia apa? Pergi sekarang. Nah inilah cara yang dia pilih. Nah bagaimana cara kita bisa memahaminya? Mari kita lihat. Di Ephesus 4. Ad 11 sampai 15. Dikatakan demikian. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus. Ini menjelang akhir. Nah biasanya surat-surat Paulus itu menjelang akhir banyak hal-hal praktis yang dia mau ajarkan kepada jemaat. Dan ingat surat ini dikasih kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu Sudara kalau ngebayangin Paulus nulis surat. Nasehat, ajaran teologis dia. Firman Tuhan yang didapet. Dia kirim. Itu tuh surat itu dibacakan kepada seluruh jemaat. Jadi kayak kita hari ini kumpul bareng-bareng. Lalu kok Andi datang bilang gini. Hei ada surat. Dari Om Paul. Dia lagi misi. Dia punya pesan buat kita. Semua duduk dengerin ya. Jadi semua denger. Ini bukan surat yang dibacakan kepada semua orang. Enggak. Cuma untuk jemaat. Orang-orang yang ngerti. Jadi waktu dia bacain orang-orang yang dengerin itu ngerti maksudnya. Paulus bicara pakai bahasa-bahasa yang mereka ngerti. Istilahnya mereka ngerti. Ini untuk orang percaya. Memang kemudian puji Tuhan Alkitab dicetak. Kita bisa lihat bahkan orang-orang yang non percaya pun bisa pelajari. Bahkan kritik abis-abisan. Boleh aja. Tapi pada awalnya memang ini konteks yang butuh orang percaya. Untuk jemaat. Dan ini yang dia tulis. Dan ialah itu Yesus. Yang memberikan baik rasul-rasul. Maupun nabi-nabi. Pemberita-pemberita Injil. Maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Dia lagi nyebutin secara garis besar apa yang pelayanan apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Orang-orang yang punya jasa. Punya andil dalam membangun jemaat. Untuk apa orang-orang ini? Ada. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah kalau saudara belum menyadari. Saudara orang-orang kudus. Memang tampangnya gak ada. Gak ada tampangnya. Orang kudus gitu ya. Aku orang Malang Pak. Bukan orang kudus. Oh iya oke baiklah. Dari Malang mungkin gitu ya. Tapi gitu. Enggak. Tapi semua serat Paulus. Kepada jemaat. Dan dia gak mikir-mikir. Jemaat yang itu kudus. Yang ini enggak. Enggak. Dia panggil semuanya. Untuk orang-orang kudus. Untuk kamu. Dan saya. Semua orang yang percaya pada Tuhan. Disebut orang-orang kudus. Mereka dikuduskan. Dan terus dikuduskan. Disempurnakan. Bagi. Nah diperlengkapi itu apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Kenapa gereja ada? Kenapa Tuhan kirim begitu banyak? Dari sejak nabi-nabi zaman dulu. Bahkan para rasul. Sampai hari ini ada pengajar dan para gembala. Kenapa? Supaya orang-orang kudus diperlengkapi. Diperlengkapi bagi apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Saudara diajar setiap minggu. Diberikan firman Tuhan. Pada dasarnya. Bukan it's all about me. It's for me. Pada akhirnya saudara dikasih tahu semua ini. Supaya saudara juga. Mengerti bagaimana saudara bisa ikut melayani. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Nanti mau baca lagi tentang tubuh Kristus. Dengerin khotbah Pastor Andi. Yang pagi tadi. Ada kisah inspiratif juga. Silahkan dengerin lagi rekamannya. Tapi ya kita semua tubuh Kristus. Kita semua. Gereja, jemaat, sebuah tubuh Kristus. Bagi pembangunannya. Saudara diajar. Diberikan firman Tuhan. Diperlengkapi untuk melayani. Untuk membangun tubuh Kristus. Apalagi. Sampai. Kenapa? Kenapa perlu dibangun? Ya. Dimana maksudnya? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Intinya supaya saudara dewasa secara rohani. Supaya saudara makin serupa seperti Kristus. Nah itu tujuannya. Jadi kita akan terus melayani. Kita akan terus saling melayani. Atas kendak Tuhan. Moga-moga siah-siah akan terus ada. Semua gereja orang percaya akan terus ada. Akan terus berkumpul. Akan terus belajar. Akan terus menyembah. Terus bekerja bersama-sama. Sampai itu semua tercapai. Sampai Tuhan Yesus datang. Ada berbagai upaya menghancurkan gereja. Meniadakan gereja. Menindas gereja. Makin dibabat. Makin merambat. Gak bisa. Ini institusi. Ini saya gak bilang organisasi ya. Yang perlu pakai izin. Enggak. Institusi gereja. Jemaat. Orang-orang yang dipercaya. Yang percaya dan dipercayakan. Tuhan tentukan. Tidak akan bisa dihancurkan. Dia akan terus ada. Tapi dia tidak akan terus ada dengan sendirinya. Dia akan terus ada. Karena ada peran serta orang-orang di dalamnya. Siapa? Bapak, Ibu, Saudara. Dan kenapa saya dipanggil? Untuk apa saya melayani semua? Kalau saya melayani emang untuk apa? Karena Saudara dipanggil untuk ikut serta. Membangun jemaat. Sesama jemaat. Sehingga kita semua bertumbuh bersama-sama. Jadi serupa seperti Kristus. Hasilnya apa? Kalau kita bertumbuh seperti Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Ajaran sesat akan ada. Dunia akan mencoba menghimpit kita. Untuk mengikut cara mereka. Kalau kita bilang. Hati saya. Saya gak pengen jadi seperti dunia. Dan mungkin ada yang lagi struggling bergumul. Saya semakin membenci diri saya. Kenapa? Saya jadi sesuatu yang saya gak mau. Saya pengen lepas dari ini semua. Bagaimana saudara bisa sampai disitu. Bagaimana saudara bisa bertumbuh seperti itu. Bagaimana supaya saya gak kembali kepada dosa-dosa saya yang lama. Kecanduan-kecanduan saya yang lama. Semuanya. Kalau apa? Kalau kita ada dalam jemaat yang bertumbuh saling melayani. Itu akan menolong kita semakin serupa seperti Kristus. Dan waktu kita semakin serupa seperti Kristus. Kita gak gampang digoyahkan. Iman kita bertumbuh dan makin kuat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal. Kemana bukan seperti CLCC pengen. Saudara kami bukan pengen bentuk saudara jadi apa? Jadi aktivis, fanatik CLCC. Tidak. Dijauhkan daripada kami. Enggak. CLCC ini juga mungkin suatu hari bukan mau ngomong apa. Enggak. Ini organisasi buatan manusia. Gereja akan tetap ada. CLCC mungkin story akan tenggelam. Mungkin aja. Who knows. So kami bukan mau bentuk saudara jadi jemaat fanatik. Fanatik merek. Bukan. Kami pengen saudara bertumbuh ke arah Kristus. Bukan jadi pembela visi-misi CLCC. Biarpun kami meyakini visi-misi CLCC itu diambil dari kitab suci. Dari firman Tuhan. Itu kendak Tuhan. Tapi kemanapun saudara pergi nanti. Ini banyak mahasiswa disini ya. Saudara datang ke Bandung. Mungkin cuma empat tahun ini. Tiga setengah kok. Tiga setengah oke. Amin. Tiga setengah. Penting setengahnya itu. Ada yang gitu. Empat tahun ya. Tiga setengah. Tiga setengah. Semoga ketemu dosen pemimbing yang baik. Yang lama-lama. Iya. Saudara. Suatu hari akan balik pergi ke tempat yang berbeda. Enggak masalah. Kami enggak masalah. Kami doakan saudara baik-baik saja. Benar-benar. Kami senang. Kalau saudara bisa bagi cita bahwa. Woy. Saya pergi ke sana. Saya bertumbuh. Karena saudara bukan dipanggil untuk bertumbuh seperti yang si inginkan. Tapi saudara dipanggil untuk bertumbuh ke arah Kristus. Tapi memang. Tuhan pakai caranya apa? Menggunakan gereja lokal. Dan saudara. Iya saya akan ngomong di depan juga. Saudara boleh bertumbuh di gereja lokal manapun yang saudara suka. Cek aja gereja sebelah. Boleh. Ada ya? Gereja sebelah ada ya. Di sebelah sana. Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Gak ada jebakan. Gak ada ikatan. Gak ada teror yang saudara akan terima. Kalau saudara gak datang lagi kemari. Benar. Percayalah. Kerinduan kami. Ada saudara bertumbuh. Dan kalau bukan disini. It's okay. It's okay. Tapi kalau saudara datang kemari. Saudara senang. Saudara pikir. Okay. Saya ada firman Tuhan. Saya mengerti lebih banyak tangan Tuhan. Saya bisa punya orang-orang yang baik yang support saya. Well. Saudara juga dipanggil. Untuk melayani bersama-sama. Tuhan. Tidak pernah. Menetapkan anak-anaknya. Hanya menjadi penonton karyanya. Atau konsumen berkatnya. Okay. Gak. Gak pernah itu. Pokoknya everything is for me. Everything in my possession is for my consumption. Apapun yang Tuhan kasih ke saya. Lalu buat saya konsumsi. Saya habiskan. Untuk diri saya. No. Ya. Ia menyelamatkan. Dan memberkati mereka. Anak-anaknya. Umatnya. Orang percaya. Saudara dan saya. Justru. Supaya mereka saling melayani. Dan bertumbuh bersama. Menjadi serupa Kristus. Jadi kalau saudara diberkati dengan kemampuan, keterampilan tadi. Sumber daya. Privilege. Apapun itu. Tuhan taruh itu di tangan kita. Supaya kita pakai. Untuk memberkati orang lain. Untuk melayani orang lain. Nah. Oleh itu kita masuk ke pelayanan ketiga. Apa yang saya bisa lakukan dalam pelayanan di gereja lokal? Oke anggaplah Ariel. Saya setuju nomor satu. Saya setuju nomor dua. Terus saya mesti gimana? Apa yang bisa saya lakukan dalam pelayanan di gereja lokal? Dalam satu Petrus empat. S10-11. Masuk Petrus ngomong gini. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang diberikan karunia masing-masing. Kemampuan, sumber daya masing-masing. Passion saudara. Hal-hal yang saudara minati. Selama itu gak dosa. Itu dipakai Tuhan. Itu petunjuk yang bagus. Saudara mau melayani apa? Dikasih itu sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sudah terima kasih karunia Tuhan? Saya harap saudara sudah terima. Sudah merasakannya. Kalau saudara sudah merasakannya, saudara dipanggil untuk melayani. Kalau belum, ayo datang lagi ke CLC minggu depan. Denger lagi khotbah. Ikut sama home. Saya ditahui banyak tentang Yesus ini. Tentang gospel. Tentang kasih karunia Tuhan. Kalau belum yakin. Tapi kalau sudah, aku percaya. Yesus baik pada aku. Tuhan itu baik sama saya. Makanya layanilah seorang akan yang layan. Sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih sama kamu. Karena kamu itu pengurus. Steward, caretaker. Orang yang dipercayakan sesuatu kamu urus. Kasih karunia Tuhan untuk kasih sama kamu buat apa? Tuhan selama kamu buat apa? Karena kamu dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Dipercayakan apa Ariel? Gak tahu. Saya gak tahu. Terus terang aja. Itu pergumulan saudara masing-masing. Saudara harus ceritahu. Tuhan kasih apa sama saya untuk saya pakai. Dan itu gak usah mikir jauh-jauh. Nah, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara. Ini Rasul Petrus cuma kasih contoh ya. Dia gak bicara tentang semua pelayanan. Dia cuma bilang gini. Tapi ada dua dia bilang. Jika ada orang yang berbicara. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani. Baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Melayani. Luas banget kan? Iya. Jadi saya pikir di gereja itu mungkin bisa jadi sederhana cuma dua. Ada yang memang harus ngomong, ngajar, mengatakan sesuatu. Dan harus ada yang melakukan sesuatu untuk mengerjakan yang lain. Ada dua hal ini bisa kita lakukan. Dan begitu banyak. Masih banyak yang lain. Kotbah mungkin cuma bisa satu orang. Tapi mengajar di home. Memberikan encouragement. Ngebesuk orang di rumah sakit. Mahasiswa yang sedang sakit. Saudara datengin. Saudara saya dulu pernah sakit di kamar kos saya. Gak bisa keluar. Teman-teman saya yang datang beliin saya makanan. Nasi sama ayam doang. Sorry ayah uang gue gak cukup. Puji Tuhan. Seneng banget saya. Itu pun bisa kamu lakukan. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Supaya saudara populer? Enggak. Supaya saudara dikatakan sebagai orang baik? Enggak. Pada akhirnya. Tetap supaya Tuhan yang dimuliakan. Saudara mau memuliakan Tuhan? Ada hati pengen? Ada hati pengen? Pengen Tuhan aku mau memuliakan engkau. Gimana caranya? Layanilah seorang akan yang lain dengan apa yang Tuhan kasih sama kamu. Oke. Waktu saya hampir habis. So pertanyaan keempat. Oh dulu ini. Setiap orang percaya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berkontribusi pada jemaah Tuhan. Pasti. Pasti ada. Pasti ada yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa kontribusikan untuk pelayanan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi dia yang mau melayani. Saudara mau? Tapi gak tau mau ngapain? Saudara akan diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau saudara mau aja. Mau gak dulu? Mau Tuhan? Mau. Oke. Saudara akan diperlengkapi. Pertanyaan terakhir. Bagaimana saya bisa ikut kalau gitu? Serta dalam pelayanan di gereja lokal. Saya kasih tiga huruf. ASG. Nah, bagi anda yang cukup lama di Bandung, anda mungkin punya ASG yang berbeda. Orang Bandung tuh punya tiga huruf ini, mereka penting banget. Cuma kalau bahasanya orang Bandung, ASG tuh A itu adalah saikor binatang berkaki empat. S itu adalah bahasa Sunda untuk kamu, tapi yang agak-agak kasar. Dan G adalah suatu sifat karakter manusia yang kurang intelektualnya. Itu kalimat andalannya orang Bandung kalau mengumpat. Puji Tuhan, bukan itu yang saya mau katakan ya teman-teman. Bukan itu, tapi supaya ingat. Saya cari apa singkatannya ya. Yaudah, moga-moga nampol dikit. ASG, yaitu apa? Ask, sign up, give it a try. Tanya, apa yang bisa aku lakukan disini? Lagi butuh apa? Lalu ada yang bilang, kita butuh bola-bola itu dipenuhi. Ada yang tahu soal bola-bola itu? Ya sebenarnya. Boleh dong penuhin bola-bolanya. Menuhin bola bisa. Bertanggung jawab sama setiap satu isi bola, saya gak tahu. Kalau cuma masukin bola, tapi ya tanya. Apa yang bisa saya lakukan? Lalu sign up. Nanti saudara akan bimbing untuk kasih tahu. Nanti Peter mungkin bakal ngomong ya. Siapa yang mau pengumuman. Akan kasih tau gimana caranya. Daftar. Nanti depannya ada orang-orang yang bakal bawa-bawa QR code. Saudara mau ikutan, coba tinggal di-scan. Saudara akan dapat dibawa ke titik. Masudah bisa mungkin mendaftar. Mangecek gitu ya. Dan memang gak ada cara lain. Give it a try. Bagaimana saya bisa yakin ini pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya? Enggak. Kamu gak bisa yakin sometimes. You have to give it a try. Cobalah. Nanti kalau gagal gimana? Enggak apa-apa. Ada para kadep dan kabit yang penuh kasih karunia. Yang akan bersabar sama saudara. Oh anak baru. Kita perlu bimbing. Tentang. Enggak akan ditendang jerumusin langsung. Oke kotbahnya minggu depan. Enggak kayak gitu. Diajarin dibimbing. Para kadep-para kabit yang hadir disini. Jangan bikin gue malu ya. Udah keburu ngomong nih masalah ini. Iya. Terlalu akan dibimbing. Dan kalau gak cocok. Ko, ci, bang, kak. Gak cocok. Saya mau cabut. Boleh gak? Silahkan. Silahkan. Gak apa-apa. Gak akan diteror. Janji. Tapi gak ada cara lain emang. Saudara harus coba mulai. Give and try. So. Better start somewhere than nowhere. Better do something. Than nothing. Bisa saudara masalah. Saya bagian dari tubuh Kristus. Saya mau melayani. Saya dipanggil untuk itu. Tujuannya. Saudara memang diciptakan untuk itu. Ayo. Rise up to the call. Respon panggilan. Kalau saudara asal-sial sisi bukan tempatnya. It's okay. But better start somewhere. Do something. Jangan diem aja. Ada begitu banyak yang kita lakukan di gereja ini. Maupun di luar gereja ini. Ya. Walaupun saya ada pelayanan di luar. Puji Tuhan. Kami sungguh berdoa. Saudara. Memberkati banyak orang ada pelayanan saudara. Tapi kalau saudara belum tahu mau mulai dari mana. Yuk. Di undang. Untuk ikut disini. Cerita dikit. Saya sudah coba lakukan begitu banyak pelayanan. Dan mungkin gak semua orang lahir dengan seperti saya. Keluarga saya Kristen dari kecil. Kami keluarga aktivis gereja. Dan saya sudah coba semuanya. Penjaga parkir. Asher. Bawain kantong persembahan. Pemain musik. Pemain musik. Guru sekolah minggu. Guru teens. Multimedia. Enggak lah ya. Kalau cuma ganti slide di OHP. Kayaknya bukan multimedia ya. Itu cuma. Gak kayak itu. Tapi saya sudah coba. Kotbah. Ya. Aku pernah coba semuanya. Ya. Dan berapa di antaranya. Ada yang bagus. Ada yang buruk. Dan kadang ya. Saya juga pernah bikin salah. Bahkan bikin blunder gede banget. Di pelayanan saya. Saya pernah kabur dari pelayanan. Kecewa sama orang gereja. Menghilang. Dan coba tidak mau lagi balik ke pelayanan. Tapi saya temukan bahwa gini. Kasih karunia Tuhan. Itu yang mau bawa saya kembali ke gereja. Dan akhirnya mau melayani kembali. Bagi seorang yang jomblo. Saya dulu bilang sama Tuhan. Tuhan kalau saya mau menikah. Saya mau menikah sama perempuan. Yang melayani di gereja. Kenapa? Supaya bisa melayani bareng-bareng. Supaya saya kalau pulang malam. Tidak disambut depan pintu rumah. Gitu ya. Asik ya jadi Batman. Enggak. Saya dulu sama istri saya. Kami ketemu di pelayanan juga. Pulang youth. Nganterin anak-anak yang kadang rumahnya jauh. Ya pergi bareng berdua. Ya. Pakai mobil dia tentu saja. Karena saya tidak punya mobil. Dia punya mobil. Ya. Cowok kere. Tapi saya. Tapi nganterin gitu ya. Jadi kita coba lakukan apa pun yang kita bisa lakukan. Ya. Dan saya tidak pernah menyesal. Melayani Tuhan di gereja. Gereja gak sempurna itu saja. Ya. Kalau saudara masuk nanti ikut pelayanan. Saudara akan lihat bahwa isinya orang-orang yang struggling. Struggling. Real person. With real life. With real problems. Real issues. Tapi satu hal yang menyatukan kita semua. Kita cinta Tuhan. Kita pengen ekspresi ini. Dan satu caranya kita melayani ini gereja. So. Silahkan pikirkan. Ask. Sign up. And give it a try. Berdoa sebentar ini. Sambil kita akan dengar pujian ini. Kita menyembah Tuhan sebentar. Kami gak minta saudara langsung daftar. Kalau puji Tuhan kok ada yang mau. Tapi kalau saudara mau pulang dulu Tuhan. Tapi berdoa. Jangan sampai pulang ini. Oh yaudah itu bukan untuk saya. Enggak. Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan. Kalaupun bukan disini. Dimana Tuhan. Tanyakan itu. Berdoa itu. Bawa dalam doa saudara. Yang mungkin selama ini saudara gak pernah doakan. Tapi kalau saudara berdoa. Doa malam hari. Doa sore hari ini. Bisa aku seorang hamba Tuhan. Aku hamba. Aku mau melayani Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Inilah yang ku punya. Iya Tuhan. Hati sebagai hamba. Ini-ini Tuhan. Yang matahat dan setia padamu Bapak. Kemana kan ku bawa. Hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya. Hati yang menyembah. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu Bapak. Kemana kan ku bawa. Hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Bapak di surga. Terima kasih sudah selamatkan kami. Terima kasih karena mengasihi kami. Bahkan kau punya rencana besar. Menjadikan kami serupa seperti anakmu. Thank you Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami. Sehingga Tuhan begitu baik kepada kami. Bagaimana kami bisa balas kasihimu Tuhan. Bagaimana Tuhan. Apa yang bisa kami beri Tuhan. Karena semua ini milikmu. Tapi inilah yang kau percayakan kepada kami. Segala sumber daya. Segala berkat. Yang luar biasa. Tapi bukan untuk kami konsumsi. Untuk diri kami. Kami habiskan. Tapi Tuhan mau pakai itu semua. Supaya kami. Bila boleh melayani. Satu sama lain. Dan jika engkau Tuhan. Mempercayakan kami ada di tempat ini. Bila Tuhan. Kami juga mau memberikan pelayanan kami. Satu sama lain. Mungkin di pelayanan gereja. Mungkin di home. Atau dimanapun. Tapi biarlah Tuhan. Kau jawab doa. Ada orang yang berdoa Tuhan. Pada saat sore hari ini. Minta Tuhan tolong. Bukakan tunjukan. Dan biarlah. Saat mereka bergerak mencoba. Mereka mendaftar. Mereka mencoba. Mereka bertanya. Tuhan kau yang tuntun langkah mereka. Sehingga mereka menemukan tempat. Dimana mereka bisa menggunakan. Karunia-karunia mereka. Dan kau pun. Kau pun bukan di tempat ini. Kami berdoa. Tuhan bukakan jalan. Untuk pelayanan mereka di masyarakat. Dimanapun mereka berada. Bisa menggunakan karunia mereka itu membangun. Sesama tubuh Kristus. Sehingga akhirnya makin banyak orang. Yang boleh melihat engkau. Dalam kehidupan mereka. Dan memuliakan engkau. Pakai Tuhan. Tidak ada pengangguran. Di dalam jemaatmu. Kami semua dipanggil untuk melayani. Dan ini kami pakai kami Tuhan. Kami hambamu. Tolong kami. Kami gak sanggup. Kami katakan kami gak pinter. Kami bukan profesional. Kami gak bisa. Mungkin ada yang bergumul. Aku sibuk. Hidupku. Aku coba jaga work life balance. Ini aja susah. Tuhan aku yang bukakan jalan. Dimana ada hati yang mau. Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memampukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini kami Tuhan hamba-hambamu. Tolong kami untuk taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.